Intro Sementara itu pemberian bantuan bagi warga kota Banjarmasin yang sedang melakukan isolasi mandiri harus tepat sasaran dan benar-benar selektif. Sementara itu terkait adanya program pemerintah yang memberikan bantuan bagi warga kota Banjarmasin yang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau isoman, mat hari berharap pemerintah kota Banjarmasin melalui kelurahan yang ditunjuk dalam penyalurannya harus benar-benar selektif terutama dalam hal pendataan. Jangan sampai bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Ya kalau umpamanya hanya satu orang di rumahnya, nah kalau satu keluarga dan rata-rata sekarang ini adalah sekeluarga. Ada bapak, anak, kemudian. Nah ketika bapak dan anak ini artinya mereka ini tidak bisa becari, tidak bisa, bahkan tidak bisa belanja ke luar. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah juga dalam hal ini. Nah oleh karena itu saya berharap ya pemerintah kota Banjarmasin dalam hal ini, konteksnya Banjarmasin, dana yang sudah dilakukan refokusing dari dinas-dinas itu harus benar-benar kemudian tepat sasaran dan tidak, apa namanya, tidak bepalihan gitu. Seberataan mereka bisa. Kan datanya mesti ada di poskesmas atau di dinas kesehatan. Harapannya itu semuanya bisa dibantu. Bahkan menurut Madhari, warga yang sedang melakukan isolasi mandiri ini harus benar-benar diperhatikan. Karena jika isolasi mandiri satu rumah, maka tidak ada yang bisa melakukan aktivitas keluar. Beda halnya dengan melakukan isolasi di rumah sakit, ada perawat yang melayani pasien, oleh karenanya agar bantuan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Rishnah Banjar TV Terima kasih.